Halo teknologi, situasi ekonomi Indonesia makin gawat. Presiden Jokowi Dodo berpendapat bahwa kondisi dunia saat ini semakin memburu. Setiap negara termasuk Indonesia harus mempersiapkan diri agar tekanan yang akan datang tak terlalu besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa sebagai akibat dari tekanan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melemah pada kuartal 4 2023 ke level 4,86% dari asumsi awal sebesar 5,06%. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun akan melemah ke level 5,04% dari asumsi awal sebesar 5,09% dan pelemahan ekonomi hanya akan tumbuh 5,08% pada APBN 2024. Lantas, apakah Indonesia akan sama seperti Sri Lanka yang telah mengalami krisis yang sangat parah? Bahkan saat ini telah bangkrut akibat utang luar negeri yang lebih dari 700 triliun rupiah dan inflasi lebih dari 50%. Nah, berikut akan kita ulas mengenai beberapa negara di seluruh dunia yang saat ini menghadapi masalah ekonomi yang signifikan dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Apakah Indonesia termasuk? Mari kita lihat. Zimbabwe Negara Afrika bagian selatan ini mengalami inflasi hingga lebih dari 130%. Inflasi ekstrim di Zimbabwe pada tahun 2008 memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi negara. Selain inflasi, deindustrialisasi, utang yang tinggi, investasi dan ekspor yang rendah, dan tiket korupsi yang tinggi merupakan faktor lain yang mengancam kebangkrutan Zimbabwe. Ironisnya, inflasi di Zimbabwe telah membuat orang-orangnya kehilangan kepercayaan pada mata uang negara, dan banyak orang telah kehilangan makanan karena kemiskinan. Negara yang dipimpin seorang presiden bernama Recep Tayyip Erdogan ini tidak kalah besar tingkat inflasinya. Bulan Juni 2022 lalu, Turki tercatat memiliki inflasi 78,62% yang menjadi titik tertinggi pada turun 24 tahun terakhir. Inflasi di Turki diperparah dengan turunnya nilai tukar lira terhadap dolar yang mencapai lebih dari 20%. Kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk meredam lonjakan inflasi, seperti pemangkasan pajak dan subsidi bahan bakar, tidak berhasil membawa Turki keluar dari krisis. Meskipun demikian, hutang Turki ke luar negeri sudah mencapai 54% dari PDB, angka yang sangat mengkhawatirkan mengingat mayoritas hutang dimiliki oleh pemerintah. Pakistan Setelah Imran Khan digulingkan dari kursi Perdana Menteri pada April 2022 lalu, Pakistan telah mengejukan paket dana talangan sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 93 triliun 2 miliar 100 juta rupiah kepada dana moneter internasional yang ditunda. Negara tetangga India di Asia Selatan ini telah mengalami kenaikan inflasi lebih dari 21%. Selain itu, Rupai Pakistan, mata uang negara itu telah kehilangan sekitar 30% terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Pakistan seperti Sri Lanka telah berbicara dengan dana moneter internasional dalam waktu singkat untuk meminta pengembalian paket bailout senilai 6 miliar USD atau setara dengan 93 triliun 20 miliar 100 juta rupiah yang telah ditunda setelah penggulingan pemerintahan Perdana Menteri Imran Khan pada bulan April lalu. Bank Dunia memperingatkan bahwa resiko ekonomi makro Pakistan sangat condong ke bawah saat Pakistan meminta bantuan AMF untuk mencairkan dana talangan senilai 60 miliar USD atau setara dengan 930 triliun 201 miliar rupiah. Myanmar Selain itu, kebangkrutan telah menjadi ancaman bagi negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya adalah Myanmar. Setelah banyak konflik yang mengerikan, negara yang dulunya dikenal sebagai Burma ini mengalami ketidakstabilan ekonomi. Inflasi tinggi di Myanmar terjadi setelah kudeta militer pada Februari 2021 dan penghapusan sanksi dari negara-negara barat. Inflasi di Yangon, ibu kota negara menembus 13,82% pada Januari 2022. Bahkan di Gais, kekerasan politik dan konflik bersenjata menyebabkan lebih dari 700 ribu orang melarikan diri atau diusir dari rumah mereka. Hal ini pasti membuat keadaan di Myanmar menjadi lebih tidak terkendali. Bahkan Bank Dunia tidak membuat perkiraan untuk Myanmar pada 2022 hingga 2024. Laos Laos tetangga dekat Indonesia juga mungkin bangkrut. Negeri seribu gajah ini mengalami krisis ekonomi yang parah karena pandemi COVID-19 yang semakin parah karena serangan Rusia ke Ukraina. Jumlah utang Laos terus meningkat dan cadangan devisa negara merosot tajam. Pada April 2022, inflasi diperkirakan mencapai 9,9%. Sampai saat ini, pemerintah Laos belum menemukan cara untuk menyelesaikan masalah besar yang tengah dihadapi tersebut. Masalah Laos semakin mengerikan karena menurut Bank Dunia, cadangan devisa Laos hanya tersisa kurang dari 2 bulan impor dan mata uang negara itu telah jatuh 30%. Lebanon Lebanon mengalami kerutuhan ekonomi dari berbagai sebab internal negara yang terletak di kawasan timur tengah ini. Nilai mata uang menurun, peningkatan tingkat kelaparan, melonjaknya inflasi, hingga perang saudara yang berkepanjangan menjadi faktor pemicu krisis ekonomi di Lebanon. Selain itu, negara-negara ini yang berbatasan langsung dengan Syria, Palestina, dan Israel gagal melunasi utang sebesar 90 miliar dolar Amerika Serikat atau Soteriningen, 1 kuadriliun, 395 triliun, 301 miliar 500 juta rupiah, atau 170 persen dari PDB. Menurut Bank Dunia, krisis ekonomi Lebanon saat ini merupakan yang terburuk dalam lebih dari 150 tahun, dengan nilai mata uang negara merosot hingga 90 persen pada Juni 2021. Argentina Negara yang identik dengan dunia sepak bola ini, juga pada tahun 2022 mengalami inflasi yang juga diperkirakan akan meningkat lebih dari 70 persen. Selain itu, negara-negara Amerika Selatan ini telah melakukan restrukturisasi utang dengan dana moneter internasional senilai 44 miliar dolar. Namun, para kritikus berpendapat bahwa tindakan ini akan menghambat pemulihan ekonomi Argentina yang mungkin mengalami kebangkrutan. Jutaan orang di Argentina saat ini bertahan hidup berkat dapur umum dan program kesejahteraan negara, yang banyak diberikan oleh gerakan sosial yang kuat secara politik yang berafisiasi dengan partai yang berkuasa. Mesir Sekitar 25 persen dari 103 juta orang Mesir di Afrika bagian utara hidup dalam kemiskinan karena inflasi melonjak hampir 15 persen pada April 2022 lalu. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral juga menaikkan suku bunga dan mendevaluasi mata uang. Namun, sementara cadangan devisa menurun, Mesir masih dibebani utang luar negeri yang tinggi. Dilaporkan bahwa negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab telah berjanji untuk membantu Mesir. Deposito dan investasi langsung senilai 22 miliar dolar Amerika Serikat atau Suta Riding Air, 341 triliun 73 miliar 700 juta rupiah diberikan sebagai bantuan. Pemerintah Mesir melakukan reformasi besar-besaran yang membuat mata uang negara bergejolak dan memangkas subsidi untuk bahan bakar, air, dan listrik. Akibatnya, masyarakat Mesir sudah mengalami kerugian. Selain itu, kebijakan bank sentralnya yang menaikkan suku bunga untuk menghentikan inflasi telah menyebabkan pemerintahnya menghadapi kesulitan untuk membayar utang luar negeri yang membengkan. Afganistan Sejak AS dan sekutu NATO menarik pasukan mereka tahun lalu, Afganistan telah mengalami krisis ekonomi sejak Taliban mengambil alih kekuasaan. Bantuan internasional yang secara praktis menjadi andalan telah dihentikan dalam sumbala dan Afganistan terkena sanksi, termasuk penundaan lainan transfer bank yang menumpukan sektor perdagangnya. Pemerintahan Biden juga membekukan cadangan mata uang asing Afganistan senilai 7 miliar USD atau setara dengan 108 triliun 523 miliar 450 juta rupiah yang disimpan di Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan sekitar setengah dari 39 juta orang di negara itu mengalami kerawanan pangan yang mengecan jiwa. Dan sebagian besar pegawai negeri seperti dokter, perawat, dan guru tidak menerima kompensasi selama berbulan bulan. Sungguh menyedihkan lebih dari seribu orang kehilangan nyawanya dalam gempa bumi dahsyat baru-baru ini. Terima kasih telah menonton!